Selamat malam Sobat Ngobrik Kali ini kami melakukan eksplorasi di daerah Bogor Sebuah pabrik marmer yang sudah kosong dari tahun 1998 akan kami datangi Pabrik yang berdiri dari tahun 1968 ini memiliki desas-desus pesugihan yang membuat pabrik berhenti beroperasi Apakah mitos itu benar? Kami akan buktikan kebenarannya Selamat malam Kita mau izin buat nanya-nanya kenapa bisa terbengkalai bangunan ini Selamat malam Ini sosoknya apa? Dia tuh ngelipat dada kan tete gue gede jadi agak susah Aku suruh orang yang lipetin Aku tolong lu lipetin Kamu pikir ramai-ramai gini tidak mengganggu? Kita sudah nunggu ini Tapi ini tempat saya Ini tempat saya Saya mau panggilkan pengawal di depan Ya tidak takut Cukup ini keluarga apa? Assalamualaikum Jumpa lagi bersama gue Dul Sabeni Di episode 2 Dimana lagi kalau bukan di Ngobrik Ngobrol bareng Juri Nah kali ini kita gak berdua ya Han ya Kali ini kita nambah surprise lagi Jadi kita langsung perkenalkan dulu kali ya Han ya Oke halo Gak apa-apa lah disini aja Kita gak usah pura-pura kebanyakan pura-puranya ya Oke dengan siapa ini? Zita Zita Halo Zita Zita kita udah siap explore ke dalam nih ya Siap Karena nih yang episode 2 nih lebih Harusnya lebih gimana nih Lebih menegangkan buat Zita sendiri gimana nih Rame sih Rame sih ya Rame Tapi jangan kita ceritain disini kali ya Kita ceritain di dalam Han juga udah siap Han nih? Bismillah Bismillah ya oke Ini perjalanan panjang kita dari Jakarta kesini ya Jadi semoga hasilnya juga bagus ya Karena gedungnya besar banget ya Ini dulunya bekas pabrik marmer Jadi ini kita bakal explore yang pertama Ini ada gedung kantor Terus setelah gedung kantor kita bakal masuk ke yang sebelah sana nih Ini pabrik-pabriknya di dalam nih Yang katanya di dalam banyak banget lah pokoknya yang bisa kita gali ya Kita bisa kuat Jadi langsung aja kita explore ke dalam gedung kantor dulu kali ya Oke siap Bismillahirroh Oh ya pake Bismillahirroh Oh ya pake Bismillahirroh Oh ya pake Bismillahirroh Bener Oke Jadi cukup membahayakan Harusnya dari secara bangunan ini ngeri banget sih kaso-kaso ini kayak Aku nggak mau lihat ke atas Aku nggak mau lihat ke atas Jangan lihat ke atas Berarti kalau nggak ini bahaya Ini Sebelah sini Han Sebelah sini Sudah mulai begini sih Emang kita harus hati-hati sih disini Kita enaknya kemana dulu nih? Zita, Hani yang mungkin kalian lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba Oh iya langsung masuk Pertanyaan apa yang lo mau tanyain Ya sini sini Zita di sebelah sini Oh iya Assalamualaikum Selamat malam Iya Iya Ini baru baru juga mau masuk ya Sabar dulu udah masuk Tapi saya dari tadi belum lihat Di depan ya Oh Ini sosoknya apa nih? Kau boleh tahu Kudila anak ya berarti Cantik ya Si cantik ya Cantik Posisinya kamu di mana? Oh di depan Oh di depan Oke Tahu nggak tentang tempat ini? Oke Kamu pasti udah lama Tahu nggak? Tahu nggak? Oke Terutama yang tahu di belakang Di belakang Di sini penguasanya Sosoknya seperti apa? Besar? Oke Takut kamu ya? Ya udah Kalau takut keluar Oke Teman-teman Jadi Kita baru Mau masuk Di depan sih Sudah ada yang masuk ya tadi Baru aja Dia ada di depan Tapi cuma biasa aja lah ya Ini udah dipanggil nih Oke Kita ke belakang berarti Zid Yuk Kita ke belakang Nih hati-hati ya Tolong diingin dulu aja Sudah Aus Aus Biar dia guys Kayaknya emang Kalau udah kita lihat dari Bangunannya ini masih bagus banget Zid Ya sih Dindingnya ya Ini aja dia udah Emang yang bener-bener masih bagus Masih patent ya Masih patent dia Jadi memang belum ada kerusakan sebenernya Kalau dari sininya Cuma kalau dari atasnya Emang udah cukup bahaya lah ya Ini Dudung kerakantorannya Ini tapi memang paling Apa ya Paling punya wilayah sih Kayaknya masing-masing punya wilayah sih Panas ya Panas banget ya Sebelah situ Oh makin panas ya Tapi makin panas ya Buat orang Awang kayak gue sih Kayaknya ini Semakin ke belakang makin ngeri ya Harusnya Langsung aja kita coba ke belakang lagi Boleh? Hmm yuk Udah Permisi Assalamualaikum Assalamualaikum Wih Hah? Ini Ya Allah Ini Oh ini Eh Dia ditangga banget ya Oh iya Selamat malam Assalamualaikum Oh iya Apa Bisa naikkan dulu gak ya Kamu bisa pindah gak? Ada sarang Tawon Hah? Berbeda lokasi Berbeda lokasi Berarti dia dari sini Oh disini ya Disini ya Gak boleh Kak ini Kamu dengan siapa? Semua 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 Penjaga Oh Ada ratu Kamu emang dari Keturunan ini? Kok kenapa tangan kamu kayak gini? Penjaga ratu Ya Dari kerajaan Oh iya Bener dari kerajaan Tanya begini nih deh Oh Perempuan ini sudah minta izin silahkan masuk Oh Oh iya Makin panas ya? Panasnya kayak beda Iya Cium gak? Dia kayaknya bukan panas gerah Bukan Tapi emang badan kita dibuat panas dulu Ini dulu bos Yang di belakang sini apa ya? Bisa sampai Ada sosok paling Ada ratu ya katanya Iya Kayaknya emang karena udah ditinggalin lama sih Ini tuh Tapi kenapa ya yang tadi ngijinin kita masuk tuh Ratu gitu ya Kayak kerajaan gitu ya Kalau gue liat nih sebenernya gak seluruhnya dia Menguasai ini Jadi kayak ada daerahnya masing-masing Disini tuh emang ada Nah Jadi tuh kayak Kayak ada Oh Assalam Mbak yang tadi ratu tadi ya Bukan Oh ratunya Oh ratunya Selamat malam Ratu Selamat malam Kita izin Buat Kesini Bukan buat ganggu ratu Gapapa ratu Gimana? Oh terang ya Nanti Kita coba Kita coba Padamin Dikit ya ratu ya Tengah Tengah Ada Kotor Iya Iya Maaf ya ratu Boleh 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 Tengah 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 Jika ingin tahu Hmm Kalian Boleh Tengah 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 Oke Itu kemana ratu Sebelah sana Oke Silahkan ratu Oh Saking gelapnya nggak Kelihatan Wuh Gini Di sini aja Wah Segini dong Oh ini Berarti Nggak bisa gitu Untuk Kita cari lagi Kalau mau nanya-nanya sih Kayaknya sama yang disini ya Ini kayaknya Yang lo bilang Yang lo lihat Oke Tapi ini tuh Kayaknya ya Tadi gue kayak agak Selintas Terlintas nih ya Selintas aja Emang Pernah dipakai Untuk Hal-hal yang tidak Sepantasnya dipakai Oh Setelah Atau Sebelum ini tutup Belum Jauh Sebelum berarti Tapi dia bilangnya sih Karena keserakahan manusia Cuman Apakah dia bermain Si Yang punya ini Pesugihan Itu Saking dia pengen uang 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 gitu Kuasa sih Kuasa ya Kayaknya Yang gue rasanya kayaknya kuasa Ya elah lo udah kaya Udah parmer Say Tapi yang belakangnya nggak marmer ya Dulu tukang bangunannya meninggal Pas dia mau ngerjain marmer ketiga Oh Iya Tapi kalau yang gue lihat sih Bahkan sampai saat ini Tempat ini masih disalah gunakan buat yang nggak nggak Karena kalau dilihat dari pintu pintu kaca yang di depan itu masih ada tulisan-tulisan orang iseng sih Hmm Tulisan-tulisan iseng Berarti kan masih Masih ada orang yang masuk ke dalam sini kan Masih kayak bagus gitu Ya Bagus Orang-orangnya juga Kayak happy gitu Tinggal di sini tuh Oke Terus kita masih Akan Menarik yang penguasa di sini? Ya Dia nggak penguasa sih Tapi Cuman Kuat aja Ini karena kita masih di wilayah ini Jadi kayak selangkah lagi loh Ini Des Mau coba di pinggir aja ya Iya 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 biar nggak bahaya juga nih Selanjutnya Kaya Selamat malam Selamat malam apa kalian ke sini Kita mau izin buat tanya-nya kenapa bisa terbengkalai bangunan ini? Iya ini sini tanik buat di YouTube katanya kita biar enggak ada terjadi simpang siur dari masyarakat sekitar aja di sini tempat terlarang di sini tempat terlarang terlarangnya kenapa ya banyak yang memberikan kepala kalian bawa kepala banyak yang memberikan kepala ada yang membawa kepala Oh cerita semuanya jadi persedihan gitu syaratnya kepala hmm apa sampai saat ini masih ada yang datang untuk itu namanya manusia mau tunggu mau sekalang serangan oke siapa pria yang ada bersama kalian kenapa emangnya jangan berani-berani membawa satu pun dari wilayah saya oh iya 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 kita nggak ngebawa kok jangan berani-berani mengunci anak tua saya di depan saya tidak mengunci masuk ya masuk ya masuk masalah berasih loh contohnya udah disini gimana kan kau berani-berani mengunci anak buah saya di depan saya tidak mengunci yang nakal-nakal aja bukan urusan anda binatang kita datang baik-baik tidak ada manusia yang mendatang ke sini baik-baik kan anda bisa tahu hati orang ya hati manusia kan juga bisa tahu saya tidak percaya pada manusia berarti anda punya trust issue kenapa tidak percaya sama manusia tidak semuanya banyak ya kalian bawa di tempat saya kenapa memang ada apa kenapa kalian banyak yang melindungi Allah yang melindungi kabut gue kalau ini jangan sembarangan kalau mau luda kena kan iya kan refut juga kita bersihin oh ini ini gini dulu kita ambil jalan tengahnya aja oke oke ini mau berantem ini sebenernya dari awal kesini memang ajak berantem dulu oh iya 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 ngapain stretching stretching apakah diomongin dia bener oh itu sih yang bener sih jadi mungkin bisa dijelasin kalau dari jika sendiri gimana ya tadi dia kayaknya nunji pandu itu karena mungkin pandu udah apa ya ngejaga lah nah itu yang dia keluarkan di awal jadi ini sebenernya bukan lapisan terakhir ya mas masih lapisan kedua jadi memang iya kayaknya disini tuh banyak yang bawa sajen lah gitu ya untuk minta, mintanya tuh gak berupa kalau gue rasanya tuh bukan berupa gue pengen kaya tapi kayak gue pengen punya tanah ini ini gak tau, makanya gue tarik mundur ke belakang kayaknya ini lama sih udah lama emang berjalannya jadi bukan pengen kaya gitu, tapi kayak jadi pengen jadi pengen tanah lo tau gak gitu loh gue pengen punya tanah gue jadi berkuasa tadi kenapa tuh mau berantem keluar iya, mohon maaf saya ada yang posesif nih yang saya bawa gitu jadi ketika memang dia kayak ngeliat nih di belakang kita banyak yang jagain salah satunya ibu ratu yang misalnya ratu yang di belakang itu juga positif gitu dia berusaha untuk jagain lah nah jadi pas mau berantem dari kawanan sana sama kawanannya dia tapi mohon maaf ada orang ketiga ya dari ininya gue gitu kan yang jagain ya agak posesif sih jadi segala setelah kalau udah ngeliat gue agak tersakiti dengan kasarnya gitu jadi agak susah juga ya iya, memang harus di minta izin dulu ya mau ketemu sama ketua regu nah tadi kan lagi siapa Zita kemasukan juga itu tiba-tiba si Hani juga kenapa tuh? boleh dijelasin tuh ada yang mau masuk juga tadi ada yang mau masuk tapi ngegantung tapi sosoknya nah nanti aja deh sekalian gue masukin aja ke Hani ya tadi mau masuk tapi sama Hani ditolak jadi makanya mual oke jadi tadi kan dibilang ih gue mual nih gue mual biar gak dua-duanya gitu lho maksudnya biar satu-satu dulu iya tapi akan ribut sih iya ngerantem sih yaudah boleh 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 coba lagi ramai ramai ah ah selamat malam 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 ini sosoknya apa apa tuh sosok macan iya iya macan apa tuh hmm hmm jadi kamu yang tadi mau masuk ya mau cerita ya kamu ya hmm ha kalian ini ngapain kesini hmm shooting kenapa itu apa shooting ha kamu tau gak kenapa disini terbengkalai ya ulah manusia ulah manusia manusianya kenapa bukan lah kalian bukan hmm hmm kita cuma iseng-iseng aja kalo ada yang jahat ya kita isengin berarti kamu iseng tidak tidak berarti kita baik ya apa itu macannya ompong gak punya gigi kan hehehe ini ketawa udah tua udah lama ya gak boleh gitu ya kok sesini takut tapi ada macan juga ya siapa siapa macan ini di belakang ini siapa itu macan siapa macan juga macannya siapa macan anak ini ya oh sekarang macan lebih kuat waduh hah gak boleh ketawa loh siapa yang paling tua kamu atau macannya anak ini yang paling sudah lebih tua lebih tua lebih lama iya oh diya terus kamu ngapain di pabrik ini lupang saya tidak bisa pergi kenapa saya juga pengennya pergi kenapa gak bisa pergi ditaruh sama ada tuan buat apa ditaruh buat jaga buat jaga katanya desas desusnya disini ada macan tiga bener gak tuh tambah satu anak ini bukan dong gak ini bener sih tambah satu empat matematika lu berapa sih can katanya penunggu penunggu pabrik ini ada macan tuh tiga bener gak tuh saya satu iya ada dari mana ditaruh yang dua ditaruh juga gak ada di sana di sana di sana di pencar di taruh juga tugasnya sama oke tapi kalo boleh tau menjaganya menjaga apa nih tanah ini tanah ini tapi kalo untuk menjaga tanah ini menjaga dari apa yang kadang suka ada yang mau naruh 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 apa tuh yang asing asing minta-minta minta apa itu minta-minta pengen apa pengen apa pengen kaya iya ada yang jagain iya terus ya biar gak di kesini orangnya oh tentu doang udah berarti tugas kamu itu aja eh berat itu lah iya 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 tugas kamu itu aja ada lagi gak udah kamu keluar-keluar ke gedung sebelah gak ah saya maunya pergi tapi gak bisa tapi yang yang masuk ke saya itu siapa ah ah yang disini iya ganggu gak? suka ganggu gak? nikah dia masak galakan saya iya kamu aja ngomongnya galak ya nanti setelah keluar dari badani belajar anger management gak? gak paham ya kamu apa sih banyak yang aneh aneh yaudah biarin yaudah yaudah emang aneh ya yaudah marah-marah darah tinggi kemana lagi nih siapa manggilnya bapak mbah mbah abis ini lebih bagus mbah mengarahkan kita kemana nih untuk mencari tau kenapa sih oh gini kumis ya iya kan iya dong kemana nih kita baiknya untuk mencari sejarah tempat ini ketemu sama siapa kekiri keluar dari gedung ini apa ke kiri langsung nih ke pabrik ke pabriknya oke tapi bentar tadi saya nemuin sesuatu di ruangan ini saya mau kesitu saya tau disitu ada sesuatu yaitu urusan situ oh iya oke kesitu ya disini udah ada lagi yang mau masuk yaudah terima kasih kali ya terima kasih makasih assalamualaikum oh bukan rafi hashal asyaduh ahahaha oke temen-temen ngobrik sebelum kita nanti pindah bangunan saya nemuin satu ruangan tadi saya keliling sendiri sebelum gabung ada satu ruangan yang memang sebenernya disitu ada cerita ada hal menarik lah, nanti kita langsung ke situ ada ruangan satu lagi kita ke situ, kita komunikasi sama penuhnya, baru kita pindah oke, oke guys let's go assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adem dari mana nih tapi ini banyak, itu tau sebelumnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinyan coba gak ada lampu, masuk lampu dulu kali ya wah ini kayaknya lebih gak enak hmm apa eh copot ada semut itu bolong-bolong itu kayak rayap gitu loh ini kita udah di salah satu ruangan yang dimana katanya pandu ada cerita menarik ya yang mau menjadi medium siapa? sweet gak? sweet gak? kok ketarik gak? berapa persen ketariknya? hahaha jauh, di gue sih jauh lepas sama gue sih sebenernya juga jauh enggak 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 tapi enggak jauh banget enggak pak lo jah lu sih? enggak 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 lu gak bisa kesurupan enggak 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 en keuangan ini jarang terjamah dengan orang-orang lainnya dan anda mau berkomunikasi ingin menceritakan bener nggak salah percaya sama ini lu kayaknya ditipu jadi gimana dia tuh ngelipat dada kan cete gua gede dirinya nggak suka tinggi ya tinggi aku suruh apa orang yang ngelipetin ini boleh ceritain anda siapa nih kalau begini dia sesak nafas kayak enggak kali ya ya halo salah satu pengawal terkuat disini salah satu pengawal terkuat ada disini siapa yang anda kawal siapa seluruh tanah ini anda ngapain tugasnya mengatur macan-macan tolol mengatur macan-macan tolol waduh meri juga ya macan tolol ampong aja dia apa tuh kamu tau cerita disini kenapa terbongkalai sudah pasti dan kalian sudah banyak dapatkan informasi itu bener apa sih contohnya yang dia kasih ini kamu tau janit bali berarti bukan hanya kepala doang gitu ya banyak yang mengeluarkan janit bali kesini disini waduh berarti emang bener untuk apa itu niatan tidak tidak mengeluarkan berarti lahirannya disini iya tapi memang ini yang niat aborsi ya tapi bukan untuk pesugihan apapun gitu enggak dulu sekali itu pesugihan oh oke berarti ini salah satu tutup pabrik ini gara-gara pesugihan juga berarti bener salah satunya yang tetap kesalahan manusia oke oke bermain-main pada iblis berarti yang punya pabrik ini juga bermain kepada iblis menjadi salah satu korban menjadi salah satu korban jadi salah satu korban oke kamu saya pengawal tertinggi disini ijinkan saya pengawal kamu dan anak ini silahkan tapi boleh 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 terima kasih banyak pengawal karena saya tahu kamu dan anak ini ingin bertemu ada yang di belakang betul betul saya akan mencoba dari jauh oke oke siap terima kasih apa manusia baik tidak akan kalah oleh iblis seperti mereka ya berarti anda ini kayak satpam ya jagain satpam itu yang jagain pengawal saya pengawal ke paling atas disini oke petugas ini kepala kepala pengawal ya pengamanan lah ya apa itu? ha? kepala pengamanan ya ya intinya yang jagain pengamanan lah ya jika kalian ada menemukan wanita tadi anak ini sudah melihat wanita berbadan ular jangan biarkan masuk ke dalam pikiran kalian kenapa itu? kalian tahu tunggal setan memang hasil? betul jadi hati-hati pada anak yang ini kenapa? oke dia dalam keadaan tidak bersih oke resikonya saya tahu penjaganya sangat temperament hmm hati-hati jangan sampai ada perpecahan antara wanita ini dengan? dengan wanita ini ya sudah? sudah itu yang mau disampaikan? ya berarti nanti ketemu yang penangguh belakang gak apa-apa ya tidak apa-apa saya akan melihat dari jauh ya oke jika ada apa-apa saya akan mendatangi kalian selamat malam selamat malam salam olahraga jadi gitu ya guys tadi apa hmm kepala kepala keamanan cepat banget energinya gede gede banget gede lah alhamdulillahnya kita dijagain iya sampai nanti saya gak mau spoiler kita nanti akan ada baguantam jangan dong ini lah makasih dengan dengan levelnya levelnya tuh udah di level iblis oke bukan jin levelnya udah tinggi lagi iya iya itu sebenernya paling kuat di tempat ini adalah sosok itu nanti oke jadi kayak kita tuh tadi kan berlayer-layer ya tapi ini karena udah sok atuh nih silapan jadi dari beberapa layer kita langsung udah ke get over enggak dong ah ah takut jangan terser gue pengen gitu aduh kenapa kalian tegang gitu loh jangan tegang sayang tadi mau gue cendain berarti Anda penjaga berarti kenal satpam BCA dong ramah Ah, mau transfer gitu ya. Setelah ini kita akan pindah ke pabriknya. Ke bangunan pabriknya. Di sebelah sana. Jadi kita keluar langsung ke kiri. Ini seremnya ini. Belum apa-apa daripada yang nanti kita... Ya, betul. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, teman-teman pabrik. Kita bakal masuk ke wilayah yang paling menegangkan ya. Harusnya di dalam banyak cerita. Karena tadi pas di gedung kerjanya pertama tuh udah luar biasa ya. Jadi di dalam nih tempat di mana dia tempat penyimpanan logistiknya lah ya. Jadi kita harus bercerita di dalam lebih banyak lagi ya. Cari tau lah ya. Cari tau. Oke, siapaan? Kayaknya Hani. Agak mual ya. Mual. Pusing, mual ya. Apa yang mau kasihin selain muah? Tenang lu, gak usah khawatir. Gue backup di ini. Boleh duluan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Puan Numpang. Jati ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini apa ya? Material-material. Nah, ini dia salah satu... Tempat yang tadi udah diceritain ya. Jadi memang di tempat ini deses-desesnya banyak memakan korban jiwa nih. Ada yang kepotong mesin potong, ada yang ketinggian batu, pokoknya banyak lah korban-korbannya di sini. Jadi memang kalau kita lebih ke dalam lagi, mungkin di situ tuh ceritanya nanti ya kita dapetin. Udah mualan? Udah mualan? Tahan dulu. Tahan duluan. Boleh? Oke, kita sambil jalan ya. Nah, ini kalau kita lihat nih banyak sisa-sisanya lah ya. Jadi memang... Masih tuh, Kak ada itu. Wih, gila. Banyak wesenya. Nah, ini dia nih. Sisa-sisanya gue juga gak ngerti ya. Apa pabrik toilet apa gimana ya? Iya, soalnya kan yang kita tahu tuh sebenarnya pabrik marmer ya. Tapi kenapa banyak... Karena mungkin terbuat dari marmer, teman-teman. Iya, iya, iya. Bisa begitu sih. Apa yang lo rasain, Han? Apaan? Sudah banyak sosok apa nih, Han? Kira-kira, Han? Kalau yang aku lihat sih, di atas tuh kayak full kunti-kunci ya. Iya, kan? Di atas kunti-kunci ya. Nanyatin kita. Nanyatin kita ketawa-tawa ya. Ada apa nih? Tapi sejauh ini belum ada yang ini. Belum ada yang ganggu banget. Ada. Ada juga. Mau masuk lagi ya? Han aja dulu. Yang merah. Yang merah. Wah, nih. Wah, anjir. Apa sih? Apa sih? Aku gak ngerti apa-apa tuh disini saking gelapnya. Saking gue teriak. 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 Tidak teriak, Jun. Oke, Han, Gita. Kira-kira gimana? Ada yang mau masuk kah buat bercerita? Ada. Kalau yang gini-gini tuh sukanya ke Han ini. Kalau yang kayak gini-gini ya? Iya sih, emang. Bener. Tapi ambil yang ketua gengnya aja. Enggak ya, kita cari dulu. Oke, ha. Jangan salah pilih. Selamat malam. Ini dia banget sih ya. Emang handi banget ya. Kalau yang kayak gini. Halo? Kuti berarti? Iya, iya. Oh, iya. Eh, jid, jid, jid. Yeay, jangka, Bu. Salam alaikum. Salam alaikum. Selamat malam. Oh, karena lo lompat. Enggak. Lagi gak mau masukin sini-nya sih. Iya. Ayo, jid, jid, jid. Bela sini, Jid. Oke. Kamu mau yang... Oh, perempuan. Di laki-laki, di laki-laki. Duk, duk, duk. Selamat malam. Posesi. Iya, jangan deket-deket. Jika kacau juga nih. Lu tanya-tanya-tanya. Iya. Kamu di sini... Ini. Jadi so... So gaul lu. Namanya, namanya. Tanya namanya. Kamu namanya siapa? Mita. 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 Kamu di sini kenapa? Bisa gentayangan kayak gini nih. Hmm? Karena apa kamu? Oh, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Yaudah, cerita. Kenapa? Kamu bisa... Udah gak ada, kenapa? Dibunuh. Sama siapa? Saya dilecehkan. Hah? Dilecehkan. Oh, dilecehkan. Sama siapa? Sama orang. Pria-pria jahat. Pria-pria jahat. Itu waktu kapan? Sebelum tutup? Atau sesudah tutup? Sebelum. Yang ngelecehin kamu berapa banyak orang? Banyak. Banyak. Terus habis itu kamu dibunuh. Oke. Terus kamu tau gak nih? Kenapa terbengkalai? Gak tau? Ih. Yaudah, kalau gak tau. Kamu tau gak? Tidak. Oke. Aman. Hah? Udah, disini aja. Mita disini. Udah gak apa-apa. Udah. Deket-deket sama Mul ya. Dulu pacarnya mirip Mul ya? Oh, Dul. Pacarnya mirip Dul. Nama pacarnya siapa? Yaudah, kalau udah gak tau, berarti udah keluar aja ya. Udah ya. Ikut dia, Wak. Hah? Ikut dia, Wak. Ikut dia. Gak usah. Tadi namanya Mita. Mita tanya Dul, punya pacarnya Dul? Kamu pasangan kekasih. Tanya dulu, tanya dulu. Oh, kamu. Dulu kekasihnya mirip. Tidak. Iya, iya, iya. Iya, iya, siap. Yaudah, keluar aja ya, Mita, ya. Gak usah, gak usah ikut. Jauh, di Kebumen rumahnya. Ya. Yaudah, Mita keluar ya. Ntar kita cari lagi di dalam ya. Yang tau. Mita gak tau ceritanya, kan? Yaudah. Gak usah, gak usah ikut-ikut. Ribet, kok udah banyak yang ngikut. Pulang aja ribet nih. Yaudah, Mita pulang ya. Yaudah. Gak usah matuh, kan? Yang naksir ya, dia. Mirip katanya. Ini jangan yang masuk ini dia. Si kunti-kunti itu. Tidak, tapi ternyata. Gak kira bakal yang ketuanya sih. Iya, ternyata dia gak tau juga ya. Gitu. Yaudah. Kita jalan lagi aja ya. Sepertinya ya. Bukan tidak berguna-berguna sih. Tapi, kita curi yang lain. Tidak, gini nih. Ah, gini. Juga kaget ya. Jadi gini nih, seru banget ya. Kita centering gak sih? Tadi gue liat. Lu ngakas, gak apa? Tidak, gini nih. Kaget. Gak, lu masuk kan biasa. Gak, gak usah ngakirin. Gue kan kagetin. Dulu gitu. Aduh. Oh no. Gak banget sih. Tadi kan ceritanya gue denger. Ada yang meninggal. Nah, itu bener tau gak ya. Gue panggilin. Gue masukin. Yang meninggal tuh siapa? Pegawai. Pegawai pabrik yang. Oh, dia kan salah satunya. Dia dibeli juga. Nah, tapi bukan selaku pegawai kan. Oke. Jadi dia warga sekitar. Oke. Meninggal di sini. Oke. Cap kipcuk. Cucuk, udah begitu. Sini, sini, sini. Kalau ini, di dalam. Oke, kata gue dari tadi tuh pengen ke sini. Yaudah sih. Biar kita tau testimoni langsung ya. Oke. Mener gak sih meninggal karena wajar atau enggak? Iya. Kita desas-dusus itu kita pecahkan. Oke. Hah, toke ya? Toke. Gak, toke gak kayak gitu. Terus apa? Halo, toke. HP ya? Toke gak ada kayak gitu. Toke di rumah gue gak gitu. Itu? Itu toke di sini. Di rumah lu gak apa gitu. Kerongkongan kali ya? Toke-nya aneh. Jidah lah. Silahkan. Silahkan. Selamat malam. Hah? Oh, iya. Namanya siapa? Kamu mau tentang cerita saya atau nama saya? Yaudah dah cerita aja. Kamu di sini kenapa nih? Katanya banyak desas-desus yang menjadi korban di sini ya? Bantu saya. Bantu? Ngapain? Pak, ketipak, pak, apa? Ketiban. Kamu ketiban. Oh, ketiban. Ke gencat batu. Tapi disengaja. Oh, tapi disengaja. Kamu disengaja sama siapa emang? Mau nangis, mau nangis dulu. Hah? Mau nangis, mau nangis dulu. Oh, mau nangis. Sedih. Yaudah nangis dulu. Iya, 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 iya. Kamu di gencat? Kamu nangis terkidatau anak. Hah? Saya punya istri dan anak. Oh, punya istri dan anak. Di gencat. Di gencat, cuman disengaja. Kesengaja. Ini sama siapa? Temen. Di belakangnya itu. Di belakangnya kenapa? Di belakangnya kenapa? Di pukul. Oh, di pukul. Di belakangnya. Itu sama temen kamu juga? Tidak. 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 Oke, oke, oke. Jangan nunduk terus. Pusing. Tidak. Naikan dikit. Oh, iya. Kususus. Berat. Ngelanjing. Dih, nggak bisa juang. Dia, Dia bikin ngulung ke bawah. Dia, Hah? Eh, kayak, dia kayak, ngasih, ngerasain gitu ke gue, ya. Dia tuh dia, kayak lagi baik. Kayaknya orangnya baik banget. Oke. iri kali ya banyak orang iri dia sama dia baik disuruhnya gara-gara disuruh ngebunuh oke itu kayak dung gitu loh paham gak sih lo dan bukan cuma kayak dua orang tiga orang yang nindiin batuin iya dan disini disini pas banget disini kalau makanya tadi gue tuh pengen dia pengen disini berdiri karena kejadiannya disini ya gue gak tau apakah kejadiannya disini atau dia di nah tanam oh tapi dia gak bisa sampai cerita dia ditanam disini gak tau juga ya pokoknya waduh bener tuh coba kalau ditanam tunggu pohon iya bentar iya kamu yang tadi iya nanti kita doain ya nanti kita doain ya bentar bentar biar gak sakit dia pengen pergi biar gak meringankan sakit dulu iya uuuh uuuuh 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 udah gak sakit haaa iya sama-sama mau tidur dulu? wih kenapa mau di belanja tadi? enggak kenapa dia begini tadi? mau ngayang pak udah pergi pak udah nggak bisa berarti enggak usah apa gue juga pusing ya mungkin itu salah satu korban ya salah satu korbannya ya gue nggak lama sih udah lama atau mungkin korinnya nanti kan bisa tapi yang jelas kejadian desastisiusnya ternyata emang bener ya bener disini emang ada korban dan korbannya tadi punya anak sama istri ya punya keluarga katanya itu dengan cara sengaja lagi kayak gitu banyak sih banyak ya oke mau langsung jalan lagi ke dalem? beranjak ke situ yuk kita langsung jalan lihat wajah mereka di dalam bodoh sekali bodoh? mau cerita atau gimana? kalau enggak keluar aja dulu biar cepet jangan kesana jangan kesini iya kenapa nggak boleh masuk? saya menang saya mau wanita itu